ada pertanyaan dari subscriber channel youtube cengcing gaming seperti ini bang apakah kita bisa mendapatkan skin epic limited secara gratis dengan menggunakan VPN bang apakah akun kita akan aman bila kita menggunakan VPN oke akan admin cengcing gaming jawab kita menggunakan VPN di akun kita jawabannya aman atau tidak jawabannya adalah uhuy halo sobat-sobat suriken balik lagi nih bersamaku cengcing gaming dan di dalam pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang cara dapatkan skin epic limited dan KOF mobile legend gratis pakai VPN server luar 2021 apakah aman oke ya sebelum kita masuk ke dalam inti videonya langkah baiknya sobat-sobat suriken untuk cuci tangan dan jangan lupa untuk klik tombol like komen dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian-kalian semua nah disini tuh sobat-sobat suriken banyak yang bertanya bang apakah kita bisa mendapatkan skin epic limited bang apakah kita kayak gini kayak gini kayak gini seperti itu ya sobat-sobat suriken yang banyak sekali sobat-sobat suriken pertanyaan seperti itu ya sobat-sobat suriken nah disini admin cengcing gaming itu akan berikan jawabannya ya sobat-sobat suriken ya nah disini kita itu ada 3 sesi yaitu sesi yang pertama tanggal 12 ya kita bukakan ya sobat-sobat suriken ya kemudian sobat-sobat suriken banyak yang bertanya seperti ini bang VPN apa yang dipakai kemudian bang apakah kita aman atau bisa mendapatkan skin epic limited ya sobat-sobat suriken ya nah seperti itu nah disini sobat-sobat suriken admin cengcing gaming setelah membuktikan sendiri ya beberapa kali akun admin cengcing gaming akun utama dan akun yang tidak utama atau beberapa akun admin cengcing gaming menggunakan VPN ini bisa digunakan gak masih kan berarti apa tandanya aman ya sobat-sobat suriken ya aman ya sobat-sobat suriken jangan jadi seperti ini ya bang VPNnya pakai apa kita lihat ya kita admin cengcing gaming itu memiliki VPN itu yang ini coy VPN let ya namanya VPN dot let ya nah yang ini sobat-sobat suriken bebas milik berada beberapa negara ya dulu di KOF terlebih yang dulu itu menggunakan VPN tuh yang nomor satu yang menemukan VPN tuh ada channel itu cengcing gaming ya sobat-sobat suriken dan admin cengcing gaming menggunakannya di server Argentina, Brazil, kemudian ada Kolombia dan sebagainya dan admin cengcing gaming mendapatkan skin apa? mendapatkan skin epic limited Selena, skin epic limited saber dan masih banyak skin epic yang kita terdapatkan ya sobat-sobat suriken dengan menggunakan VPN oke nah disini VPN yang admin cengcing gaming gunakan ini sobat suriken VPN dotlet mungkin ada VPN panda juga bisa tapi admin cengcing gaming menggunakan VPN dotlet sobat-sobat suriken ya seperti itu nah disini ya di bagian ini kita lihat ya di bagian yang bagian admin cengcing gaming mendapatkan yang namanya skin ini ya nah ini Saber Onimaru Saber Onimaru ini sobat-sobat suriken ya bisa lihat ya ini Saber Onimaru itu skin epic limited dari siapa? dari assassin saber sobat-sobat suriken ya dan kita dapatkan dimana? kita dapatkan di event KOF dengan menggunakan apa? dengan menggunakan VPN sobat-sobat suriken ya tanpa menggunakan apapun ya nah disini sobat-sobat suriken eventnya selanjutnya itu VPN yang kita ada selanjutnya itu di Filipina atau Islandia ya sobat-sobat suriken ya kabinnya seperti itu nah pada tanggal 12 Juni 2021 itu kita akan ada kedatangan di server luar ya nanti kita katanya ada yang dua versi versi pertama itu event KOF ini sobat suriken event KOF ini yang versi pertama katanya itu hanya ada di bagian Filipina saja atau di bagian Islandia saja yang versi kedua itu kita katanya ada di global ya maksudnya global apa bang? global itu ada di bagian seluruh dunia ya sobat-sobat suriken ya dan katanya juga ada kabar-kabar dari social media sosmed lainnya besar seperti itu ya seperti ini di bagian event kemudian di bagian di bagian mana ya udah nggak ada ya disini ya udah nggak ada ya sesi pertamanya udah hilang ya nah disitu kan yang kita bisa mendapatkan yang namanya stem KOF ya sobat suriken ya stem KOF dan apa namanya stem sama tiket KOF itu ya sobat-sobat suriken ya untuk memutar apa untuk memutar yang ini ya nah disitu kita mendapatkan totalnya 18 dan beberapa top up ya nah nanti kita bisa mendapatkan mungkin ada kabarnya itu ada kita bisa mendapatkan 4 tiket tidak tanpa top up ya kita hanya menjalankan misi seperti berorder kemudian kita menjalankan bermain sama teman share event seperti itu kita bisa mendapatkan apa? mendapatkan 4 stem KOF sobat suriken nah disini sobat-sobat suriken tinggal jangan panik sekarang admin geng-geng garifikasi bang apakah aman menggunakan VPN? sekali lagi admin geng-geng jawab 100% aman ya nah bang kalau kok aman sih bang kan itu melanggar bang? oh nggak disini kita analogikan seperti ini kalau yang melanggar itu kalau mempengaruhi permainan ya misalkan nih sobat-sobat suriken main pusrank sobat-sobat suriken itu nih misalkan disini admincing gaming main push rank nah sobat-sobat surgen menggunakan yang namanya map hack menggunakan cheat damage menggunakan apalagi ya cheat signal lag itu sobat-sobat surgen melanggar aturan dari pihak muntun atau mobile legend dan sobat-sobat surgen akan ke bannet dan bahkan akun sobat-sobat surgen akan ke bannet selama setahun atau beberapa tahun ya sobat-sobat surgen karena admincing gaming sudah mencoba semua dan itu yang terbannet itu yang seperti itu menggunakan VPN cheat lag dan cheat damage ya itu gak boleh coy seperti itu ya dan kemudian sobat-sobat surgen bang kalau menggunakan VPN aman aman sobat-sobat surgen karena dianalogikan seperti ini sobat-sobat surgen itu menggunakan VPN di negara Indonesia nah sobat-sobat surgen menggunakan VPN di negara buat masuk di negara Brazil kalau sobat-sobat surgen push rank yang ruki siapa? yang ruki sobat-sobat surgen sendiri karena apa? kalau sobat-sobat surgen menggunakan server Brazil maka sobat-sobat surgen akan ngelag sendiri coy gak mempengaruhi tim lawan atau tim kita ya tim kita yang ruki ya coy gara-gara sobat-sobat surgen lag ya seperti itu gak mempermasarkan ya seperti disini misalnya sobat-sobat surgen itu ada di Jawa Tengah kemudian sobat-sobat surgen pindah di Jawa Timur apakah itu melanggar? tidak sobat-sobat surgen seperti itu ya nah VPN itu hanya memindahkan tempat saja sobat surgen itu gak melanggar peraturan dari Youtube atau maksudnya gak melanggar peraturan dari Muntun ya sobat-sobat surgen ya aman 100% aman ya dan banyak sobat-sobat surgen yang subscriber yang menyesal karena ketakutan ya dua hulu di event KOF 6 bulan atau 7 bulan yang lalu untuk mendapatkan skin KOF-nya banyak yang mendapatkan skin KOF skin Epic Limited dan itu secara gratis dan mereka yang gak mencoba itu rugi coy dan mereka menyesal karena takut karena kebenet dan sebagainya padahal ini gak kebenet sama sekali sobat-sobat surgen ya disini Atmen di Jawa Tengah banyak sekali mendapatkan skin Epic Limited ya kalau yang sobat-sobat surgen sudah nonton videonya Atmen Jawa Tengah Tengah kita mendapatkan skin Epic banyak dan skin Epic Limited ini kita lihat ya skin Epic Limited dari si Saber kemudian skin dari si Lavani kita dapat juga Lightbone skin Epic Limited dari Selena kemudian skin special dari Hanjo pun kita dapatnya secara gratis sobat surgen ya oke seperti itu oke ya sobat-sobat surgen ya Atmen Cengceng Gaming sudah sangat jelas yang menjelaskan tentang cara dapatkan skin Epic Limited dan KOF Mobile Legends gratis pakai VPN server luar 2021 apakah aman? jawabannya disitu sudah saya berikan ya sobat-sobat surgen yang sudah sangat jelas oke nah bila sobat-sobat surgen suka dengan pembahasan video kali ini silahkan klik tombol like komen dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian-klan semua gak ketinggalan video menarik dari channel ini dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan saatnya kita bilang bye-bye semangat menunggu 12 Juni 2021 season 2 atau sesi 2 untuk mendapatkan skin gratis bye-bye sub indo by broth3rmax selamat menikmati 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 Terima kasih.